Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blok Airtime bersama Kasih, Doa, dan Kehidupan Ministri. Selamat mendengarkan! Selamat menikmati! 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 mendengarkan suara mereka jadi poin pertama adalah ada ketenangan ketika saya dan pendengar sobat mestru tetap memuji Tuhan tetap menyembah Tuhan dalam situasi apapun ada ketenangan tadi saya sudah baca di dalam ayat 24 sampai dengan 25 saya baca kembali sesuai dengan perintah itu, kepala penjara menjebloskan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelungkuh kaki mereka dalam pasungan yang kuat tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka dalam menyembah Tuhan pasti ada keterangan 1-16 ayat 23 berkata dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu lehingga pada Saul maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya maksud saya Masmur 22 ayat 4 berkata begini padahal engkau lah yang kudus yang bersemanyam di atas puji-pujian orang Israel ketika saya dan Pernah Subrahmastro tetap memuji Tuhan pasti kita menerima keterangan poin kedua adalah ada mujizat ayat 26 berkata begini akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan dengan segenap hati terjadilah gempa bumi yang hebat artinya ada mujizat ketika saya dan Pernah Subrahmastro tetap memuji Tuhan pasti ada mujizat ada mujizat dalam bersyukur engkau tempat perlindungan ku Tuhan imanku imanku tetap tenangku dalamku ku menang ku menang bersamamu ada mujizat ketika saya dan Pernah Subrahmastro tetap memuji Tuhan pada situasi apapun poin ketiga adalah ada pertobatan di dalam ayat 27 sampai dengan 33 disitu diceritakan bahwa ketika semua pintu-pintu penjara terbuka maka kepala penjara itu mau mencelakakan dirinya dengan bunuh diri karena dia berpikir bahwa Paulus dan Silas keluar melarikan diri padahal Paulus dan Silas tidak pergi tidak pergi makanya ayat 28 berkata begini tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada disini masih ada disini lalu ayat 30 berkata begini ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan siisi rumahmu jadi yang pertama adalah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan maka kita selamat siisi rumah kenapa? karena Paulus diberikan kesempatan untuk beritakan injil kepada keluarga kepala penjara jadi poin ketiga adalah ada pertobatan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih buat kebenaran firmanmu kami menyadari ketika kami menyembah dan memuji Tuhan ada ketenangan ada mujisan ada pertobatan dalam hidup kami terima kasih Bapak di surga berkati pendengar sebuat mestru dimanapun berada demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan amin Tuhan Yesus berkati siap sebut maestro Anda baru saja mendengarkan program Block Airtime bersama kasih doa dan kehidupan ministri terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus